Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya menargetkan kunjungan 300 ribu wisata Nusantara dan 30 ribu wisata mancanegara akan datangnya wisata religi di Kecamatan Tanara. Hal itu dikarenakan proyek yang baru saja melaunching Master Plan akan menghabiskan anggaran senilai 30 triliun rupiah. Terima kasih. Pengembangan wisata religi untuk provinsi Banten. Tapi tahun ini hanya selesai untuk serang dan nanti akan kita mulai dari pesantren Anawawi. Yang kedua, pengembangan di sini, pesantren Anawawi ini kita mulai dengan lighting system. Belum selesai, tapi desainnya sudah selesai. Sebentar lagi kita bisa lihat teasernya, sedikit-sedikit seperti apa sih lighting system. Kedua, kita mulai dengan kebersihan di sini. Jadi saya minta bersih dulu, 2020 akan kita mulai. Karena bersih itu memang persyaratan mutlak dari Pariwisata. Dan yang ketiga adalah wisata tinta Kalimati. Nah, desainnya sudah selesai. Nanti kita harapkan akan banyak benchmarknya. Benchmark itu contoh-contoh dari luar. Seperti apa di Venice, seperti apa di Paris, di London itu juga bagus. Tidak desain kita sendiri, tapi sudah banyak contoh-contohnya di luar. Dan seperti apa di Kalimati ini. Sehingga kita tidak mereka-reka seperti selera kita sendiri. Kita belum punya yang terbaik di Indonesia. Maka kita harus bisa mengambil dari luar buat-buat masalah. Jadi tiga hal itu yang kita lakukan sekarang. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.